Al-Fatihah Sekali dua minggu di dalam pengajian tersawuf ini Belum habis Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat Bahwasannya Kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya Segala kesungguhan kita Di dalam kehidupan yang sekarang kegiatan, inisiatif, kreatif dan segala macamnya itu Kita tujukan Dalam umur yang pendek ini Dalam masa yang sedikit ini Kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar Karena ada yang kita harapkan Yaitu kehidupan yang sejati tadi Ilmu dan amalan Usaha dan kerja Hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang Hidup dimulai Apabila Nafas sudah berhenti Alangkah ganjilnya perkataan itu Hidup dimulai apabila Nafas sudah berhenti Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayang Hidup yang mengumpulkan diantara hilangnya yang disukai Yang tidak disukai Hasilnya Tercapai apa yang dicintai Kesucian Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu Ketentraman Kesenangan Kebahagiaan Itu Yang dituduh Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian Tidak ada khabar yang lain yang kita terima Melainkan khabar dari Tuhan Yang disampaikan dari tangan pertama dari orang yang paling sempurna akhlaknya Paling luas ilmunya Paling benar katanya Yaitu Nabi SAW Dan Nabi-Nabi yang dahulu dari dia Sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yahub Sampai kepada Yusuf Sampai kepada Musa Sampai kepada Isa Sampai kepada Daud dan Suleiman dan lain-lain Nadanya sama Mengatakan hidup yang sekarang ini berkhayang Hidup yang sejati nanti Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman Sehingga boleh dikatakan Dari iman tadi jadi menjadi keyakinan Sehingga jiwa tadi lama-lama Pindah daripada bayangan kepada kenyataan Daripada khayar yang akan hilang Daripada hidup yang sana Karena inginnya kepada kehidupan yang sejati Karena rindunya Kepada kekuasaan yang mutlak Kerinduan itulah Yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang itu Oleh sebab itu Maka Barang siapa yang Musafir Menuju kepada Kehidupan yang bahagia itu Dia tidak merasakan lagi Bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh Dia mengurbankan segala tenaganya Memandang ringan segala yang berat Dengan cinta Dengan rila Dengan hati lapang Terus berjalan Ya kadang-kadang karena capek berhenti Tapi dia tahu perjalan ini belum selesai Banyak-banyak berhenti lama baru sampai Ketanya Cuan-cuan yang serah yang terhormat Orang yang Tidak melihat ini Tidak sampai kepercayaannya kepada ini Adalah orang yang Tidak mempunyai ketenangan Di dalam kehidupan Dia lekas putus asa Ada orang-orang filosof Filsafat Yang mengatakan Hidup ini katanya Ialah meminta kepuasan Ini ada yang disebutkan Di dalam persafah modern Eksistensialisme Mengakui adanya wujud Sesudah wujud Tidak ada lagi Seitu Kesempatan ketika wujud Ketika ada itu lepaskan Karena apabila kita telah mati Kita sama saja Seorang filosof yang tinggi Seorang ulama yang besar Seorang perampok Seorang Pergajul Seorang yang tidak apa-apa Apabila telah kembali ke tanah Jadi tanah Dimakan ulat Diambil alasan Ketika Iskandar Makedoni Berjalan-jalan Ke satu kuburan Disana bertemu dia Dengan filosof Diogenis Diogenis Lalu dia menanyakan Disitu ada kuburan Raja Iskandar Makedoni Menyanyakan Tuhan mengapa Tuhan disini Dia bilang Saya sedang menggali-gali kubur Saya tidak melihat Adakah perbedaan Diantara Tulang ayah Tuhan dengan tulang Orang-orang lain Yang berkubur disini Rupanya tidak ada perbedaan Karena katanya Kata filsafat Orang enak membaca Jadi orang-orang Filosof yang begitu Dia percaya Kalau sesudah mati Tidak ada perbedaan lagi Tulang sama-sama putih Tanah sama-sama Hancur Jangan sama-sama Mari makan ulat Habis berkara Sampai Disyairkan Oleh ahli-ahli syair Innamal aishu Bodoh Orang-orang yang bodoh Itu Bahwa bumi Sama kedudukan Dengan orang filosof Kalau Engkau masih ragu Coba tanyai bumi Apa perkataannya Perkataan begini Adalah Simbul dari orang Yang muanid Yang menentang Agama Menentang akal Perasaan yang seperti Ini Dari akal juga Tapi akal yang dipenuhi Nafsu Bukan Akal yang kembali Kepada kemurniannya Kepada fitrahnya Akal Yang jauh Daripada iman Dan hikmah Cobalah Hei malang Apakah Oleh karena Maut itu Menyamakan Yang salih Dengan yang talih Yang alim Dengan yang jahil Oleh karena itu Maka dikatakan Bahwa kita Sama sekali Orang di dalam perjalanan Sampai ke tempat Perantin yang terakhir Dimana kesenangan Orang itu Apakah duduk Di atas Sangat Singgah sana Mahligai Dengan Keistirahatan Atau Duduk Dalam Kecelakaan Kesengsaan Apakah memang Berhenti saja Segala sesuatu Apabila maut Terhadap Tanyakan Tanyakan Katanya Kepada bumi Kata Atsair tadi Kita sudah Tanyakan Kepada bumi Dengan renungan Dan menungan Memang Di dalam bumi Berkumpul Segala tubuh Segala Segala badan Tulang Tulang Kafir dengan iman Berkumpul Nasab Keturunan Berkumpul Tetapi Kalau sekiranya Merti Hingga Hingga Itu saja Guna Apa Agama Ini semua Apa Kita semua Akan Memutuskan Saja Habiskan Segala Agama Orang Mengatakan Habiskan Segala Agama Kemudian Dia membuat Agama Seumpama Ketika Terjadi Serangan Besar-besaran Dari Hitler Menuju Rusia Hanya Riz Saja Rusia Kalah Waktu Stalin Masih Hidup Apa Yang Dikerjakan Lebih Dulu Oleh Orang Orang Pengikut Stalin Oleh Orang Komunis Ketika Mempersiapkan Mempersiapkan Kuburan Lenin Karena Disitu Diletakkan Di dalam Keranda Kaca Tubuh Lenin Kemana Mau Simpan Kalau Betul Orang Konsekuensi Konsekuen Dengan Pendiriannya Apa Kona Itu Disimpan Yang Fikiran Itu Kan Bukan Pada Tubuh Itu Anik Kita Melihat Bagaimana Bahwa Manusia Itu Bagaimanapun Radikal Atheis Dan Segala Macam Rasionil Tapi Ada Masanya Rasionil Itu Berhenti Ada Masanya Perasaan Mendorong Kepada Segala Sehingga Disimpallah Mayat Lenin Itu Diperjara Baik-baik Sesudah Aman Baru Dikembalikan Ke tempatnya Asli Datang Orang Menjara Sama-sama Kepadanya Padahal Kalau Ditanyang Kepada Mereka Mereka Akan Mengatakan Sesudah Mati Itu Sudah Sama Saja Antara Lenin Dengan Pergajul Dengan Perampok Dengan Lain Sebagainya Jadi Kalau Kita Menanyakan Bagaimana Sebenarnya Manusia Sesudah Matinya Kita Kemana Bertanya Orang Yang beragama Sudah Jelas Menjawab Kepada Tuhan Kepada Rasul-rasul Kepada Musa Kepada Isa Kepada Yusuf Kepada Daud Kepada Suleiman Kepada Muhammad Kepada Noah Kepada Ibrahim Akan Sepakat Semuanya Nabi Nabi Menenggakkan Bohong Dalam Malam Ini Kita Tanyakan Juga Kepada Orang-orang Mengalami Rasa Kejiwaan Yang Mendalam Menyeri Hazifatullah Di Muka Umi Dan Tanyakan Juga Kepada Quran Maka Dan Tanyakan Juga Kepada Orang-orang Yang Telah Berkepengalaman Tanyai Ilmu Tanyai Iman Sama Sekali Itu Adalah Saksi Yang Dapat Diterima Tanyai Akal Tanyai Fitrah Murni Dalam Al-Quran Dikatakan Apakah Menyangka Orang-orang Yang telah Berbuat Jahat Dalam Alam Ini Akan Disamakan Seja Kedudukan Mereka Dengan Orang Yang Beriman Dan Amal Salih Sama Hidupnya Dan Sama Matinya Itulah Satu Perhitungan Yang Salah Yang Dapat Menyangka Demikian Cuma Orang Yang Bordoh Atau Orang Mengingkari Kerasa Jiwa Tidak Sebab Itu Maka Seorang Ahli Fikir Eropa Oswald Pengler Mengatakan Orang Yang Bersorak Mengatakan Dia Tidak Percaya Kena Adanya Hari Kemudian Itu Bercorak Bersorak Karena Dia Melawan Kepada Rasa Dari Hatinya Sendiri Maka Memandang Kepada Soal Itu Terbagi Dua Ada Ada Orang Yang Memandang Kepada Ilal Asyak Kepada Sesuatu Dan Ada Orang Yang Memandang Pada Sesuatu Antara Kepada Dengan Pada Lain Ada Orang Yang Memandang Kepada Sesuatu Ada Orang Yang Memandang Pada Sesuatu Orang Yang Cuma Memandang Kepada Sesuatu Menjadikan Sesuatu Semata Objek Maka Fikirannya Dan Hatinya Lama-lama Pecah Belah Dia Tidak Dapat Mengambil Kesimpulan Pandangannya Cuma Dengan Panca Indra Tidak Akan Memberikan Faidah Kepadanya Ya Anahu Lima Faqadar Ikhtiar Awalan Faidun Faqadar Ikhtiar Sani Karena Dia Tidak Dapat Memilih Sejak Pertama Sampai Kepada Seterusnya Tidak Ada Penilihan Tetapi Orang Yang Memandang Pada Sesuatu Bukan Kepada Sesuatu Pandangannya Tadi Membawanya Menyeberang Kepada Rupanya Dan Hakikatnya Dan Maksudnya Ini Apa Dari Mana Kemana Kalau Dia Memandang Sesuatu Di Harapannya Menjalar Fikirannya Teri Kepada Yang Lain Sebab Dan Akibat Yang Timbul Teri Sampai Dia Mengaji Juga Apa Arti Wujud Teri Ini Apa Hikmat Nya Dan Apa Ilmu Yang Sempurna Dalam Ini Tambah Lama Derjat Pandangannya Pada Sesuatu Dapat Dapat Membawanya Memperbedakan Mana Yang Sahih Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Kekal Mana Yang Fana Dia Memandang Kepada Kulitnya Dan Intinya Misalnya Kita Ambil Permisalan Orang Memandang Kepada Sesuatu Dengan Pada Sesuatu Kalau Dia Memandang Kepada Sesuatu Terbujur Mayat Di hadapan Matanya Dia Lian Ini Tubuh Akan Dimasukkan Ke Dalam Kubur Sesudah Dalam Kubur Dia Akan Cair Tidak Ada Apa Apa Lagi Filosof Masuk Ke Dalam Cair Hancur Jadi Tanah Si Gorok Masuk Ke Dalam Kubur Hancur Jadi Tanah Dia Memandang Itu Tidak Ada Artinya Tapi Kalau Dia Pandang Kepada Sesuatu Ditukar Dengan Pada Sesuatu Dia Bawa Kepada Dirinya Sendiri Bercerai Nyawa Dengan Badat Apakah Arti Perpistahan Itu Apakah Dikatakan Oleh Suhrawarti Filosof Dan Alib Tesawuf Yang Besar Dia Mengatakan Badanku Ini Mengurung Keadaan Hakikatku Yang Sebenarnya Aku Terikat Dalamnya Tapi Apabila Aku Mati Artinya Perceraian Antara Hakikatku Yang Hidup Dengan Badanku Yang Akan Jadi Tanah Aku Tidak Mengenal Mati Aku Melihat Lagi Kehidupan Yang Terus Yang Disebutkan Oleh Yalaluddin Rumi Di Dalam Pengajian Tesawuf Sampai Mencapai Tingkat Yang Paling Tinggi Dan Kemudian Diuaskan Lagi Oleh Iqbal Bahwa Bapak Bila Bila Batman Musyia Itu Mati Dia Akan Mencapai Tingkat Kesempurna Yang Paling Tinggi Sebagai Penghambat Keraguan Kita Kebenaran Hal Itu Kita Mesti Berani Mengatakan Muhammad Na'udzubillah Muhammad Bohong Ibrahim Bohong Ishaq Bohong Ismail Bohong Ishaq Bohong Semua Nabi Dabi Yang Mengatakan Hal Itu Kita Bohong Na'udzubillah Bismillah Sudara-sudara Yang terhormat Pentingnya Pengajian Kalau Kita Telah Tahu Buah Dunia Ini Adalah Jalan Jembatan Untuk Menuju Penyeberangan Yang Luas Yang Kekal Tentu Kita Akan Menyediakan Bakalan Untuk Itu Dia Tidak Akan Kekal Di Sini Dia Akan Meneruskan Perjalanan Kepada Tempat Yang Lain Tempat Yang Kekal Tempat Tinggal Manusia Dipanggil Kesana Dan Mesti Sampai Kesana Dengan Persiapan Hidup Yang Sekarang Ini Mengerjakan Yang Merintahkan Allah Menghentikan Apa Yang Dilarang Yang Disampai Dengan Nabi Dengan Isyarah Dengan Bukti Dengan Demikian Baru Sampai Manusia Tadi Kepada Kepada Ketentraman Artinya Untuk Itulah Dia Dijadikan Untuk Itulah Dipersiapkan Perjalanan Yang Menunggu Kesana Yang Kesana Mempasti Pada Penhidup Yang Sekarang Belum Mempastikannya Sikap Kita Sendiri Bagaimana Kita Menyamerni Jalan Itulah Akhirin Yang Terhormat Akhir Terhormat Kehidupan Yang Dikatakan Tadi Yang Diseberang Hidup Yang Sekarang Itu Hidup Yang Sejati Sekian Dulu Lain-lain Hari Kita Sambung Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhormatullahi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup yang dikejar oleh tiap orang yang sadar akan arti hidupmu sendiri Itu Orang berlomba menempuhnya Itu ialah hidup sesudah mati Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main Cuma sanda gurau Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati Kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui Diberenungkan betul-betul Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu Adalah seperti Hidup sekarang ini seperti tidur saja Sebagaimana telah kita katakan pada pengajian-pengajian kita yang telah dahulu Hidup yang sejati Hidup yang akhir Hidup yang sejati Kalau kita fikirkan itulah hidup akhirat Dengan demikian kita dapat Membuat supaya kehidupan yang sekarang ini Menjadi kebun Ad dunia mazra'atul akhirat Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat Mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti Kalau disini yang baik yang kita kerjakan Lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan Nabi Muhammad SAW pernah memisalkan Apa kata beliau Kehidupan di dunia ini Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat Kata beliau Hanyalah Seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air Ke dalam laut Kemudian dicabut kembali Basah Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini Berapa luas lautan lagi Tidak dapat Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya Dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung dari kita tadi Ada dikatakan dengan tanafasatil akhirat Hari akhirat itu Menafaskan jiwanya Jadi seperti kita Satu diantara nafas itu Yang sekian ribu kali kita nafaskan siang dan malam Selama hidup kita Satu kali kehidupan itu ada nafasnya Seumpama itulah bilangan dunia ini Dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapat Berapa ribu kali sehari Begitu Yang sekali itu Itulah hidup Hidup yang sekarang ini Maka orang yang pandai memakaikannya Nafas yang sejenak itu Dapat dipakainya dengan baik Dan dia beramal menurut itu Atau dia menukikkan dirinya masuk Ke dalam air lautan Sehingga basah ujung jarinya Itulah Bagaimana cara membasahi Bagaimana cara bernafas Pikirkanlah Apabila kehidupan orang yang beriman Orang yang beramal salih Di dunia ini merasa lapang Merasa bahagia Merasa tentram Apa jadinya Kalau sekiranya dia telah Lepas daripada penjara dunia ini Bercerai nyawa dengan badan Dia masuk ke alam bersah Apa perasaan pada waktu itu Pada akhirnya Kelihatan tubuh dimasukkan Kedalam bumi Asal tanah pulang ke tanah Air pulang ke air Tapi yang roh Itu terlepas dari katanya Seperti katasuh Rawardi Seorang sufi yang besar Seperti burung di dalam sangkar Dia berkicau Dia ingin keluar Kemudian sangkar terbuka Burung pun terbang Sangkar kosong Burung bernyanyi di tempat yang luas Demikianlah roh Apabila keluar dari badan Setelah mendapatkan lapangan Di alam bersah Bagaimana lagi Kehadapan di Darun Naim Di negeri yang indah Di tempat permakaman Yang tidak akan hilang Apatagi dikatakan Bahwa yang jadi Inti kebahagiaan Di dalam syurga Janatul Naim itu Ialah Melihat wajah Tuhan Muka pada waktu itu Berseri-seri Karena pada hari itu Kita dapat Memandang Tuhan Tidak ada kebahagiaan Yang lebih tinggi Daripada itu Sehingga Pernah ditanyakan orang Kepada Rabiatul Adawiyah Bagaimana pandangan Tuhan tentang neraka Tentang sorga Pandangan saya cuma satu Memandang wajah Allah Dimanapun aku ditempatkan Aku dapat Memandang wajah Allah Itu seribu kali Lebih daripada sorga Sesudah Melihat wajah Tuhan Kebahagiaan Pagi-kebahagiaan Sore Mendengar seruan Panggilan dari Tuhan Kemudian timbulah Tanya Mengapa Maka mereka itu Manusia itu Kebanyakan sungkan Takut Menghadapi kehidupan Yang Yang sejati itu Mengapa Maka mereka Meringah Daripada itu Daripadanya Mengapa Maka kehidupan Yang ini Saja Yang dibanyak Diingini orang Kehidupan dunia ini Mendaki Menurun Kebahagiaan Bertambah tua Rambut pun Jadi putih Gigi pun Jadi gugur Padahal dia Cuma seperti Hayal Seperti Bayangan Saja Apakah Karena Salah Menggambarkannya Di dalam hati Atau Karena Perasaan Sendiri Telah Tumpul Atau Karena Tidak Percaya Kepada Kehidupan Itu Atau Karena Akal Kita Sendiri Tidak Beres Atau Karena Tertarik Dengan Barang Yang ada Di dunia ini Yang mesti Lepas Dari kita Atau Kita yang Meninggalkan Dia Mati Lebih Dulu Atau Dia yang Meninggalkan Kita Ibarat Berniaga Tidak Seja beruntung Rugi pun Ada Ini Jawab Apa Jawab Ya Sama Sekali Itu Itu Sebabnya Pertama Karena Salah Menggambarkan Yang Kedua Karena Tidak Mau Percaya Yang Ketiga Akal Sendiri Tidak Murni Yang Ke Ampat Kita Terpengaruh Oleh Barang Yang Dilihat Tidak Tahu Bahwa Penggandinya Lebih Baik Dari Dan Sebab Yang Paling Utama Menyebabkan Kita Tidak Memihikan Hidup Demikian Itu Ialah Wa'furi Iman Lemah Iman Iman Ini Yang Mesti Diperkuat Karena Iman Itulah Yang Jadi Roh Dari Segala Amal Iman Iman Itulah Yang Membangkitkan Semangat Kita Kuat Bekerja Mengerjakannya Lebih Baik Iman Itulah Yang Mencegah Kita Mengerjakannya Yang Buruk Dengan Kekuatan Iman Baru Terasa Wibawa Dari Pengaruh Perintah Allah Dan Larangannya Sehingga Kita Karena Iman Tadi Tidak Masa Payah Buat Mengerjakannya Baik Itu Maka Apabila Kuat Iman Kuat Lakan Hiduan Pada Hidup Yang Demikian Itu Dan Sangat Lah Hati Kita Rasa Terdorong Didorong Oleh Iman Buat Beramal Karena Mengingatkan Hari Itu Abilin Para Pendengar Yang Terhormat Iman Kepada Kehidupan Yang Akhir Itu Bukan Artinya Kita Menolah Hidup Bukan Menyuruh Kita Cuma Sembayang Saja Dari Pagi Sampai Sore Sampai Patam Sampai Malam Sehingga Tidak Tidur Lagi Bukan Apabila Kita Bekerja Misalnya Bekerja Di kantor Bekerja Di ladang Bekerja Berniaga Pasang Kalau itu Dengan iman Itu nanti Menjadi Amal Juga Buat Persediaan Kita Menghadapi Akhirat Esok Misalnya Orang Menjadi Pegawai Negeri Dipasang Nadiat Dari Hati Saya Menjadi Pegawai Ini Spesial Dapat Menservis Pada Masyarakat Dengan Baik Mencari Harta Yang Halal Untuk Membelanja Rumah Tangga Saya Untuk Menikulahkan Anak Saya Biar Sedikit Asal Amal Saya Itu Amal Yang Salih Jadi Bekerja Di kantor Itu pun Menjadi Amal Yang Salih Menjadi Pangkal Kebahagiaan Pada Hidup Yang Kekal Nanti Hidup Yang Sejati Kita Mencari Makan Berniaga Di Kota Di Pasar Itu Pekerjaan Dunia Tapi Pasang Laniat Mengapa Engkau Mencari Makan Karena Ada Perintah Tuhan Di Dalam Al-Quran Kudu Minta Yibati Maras Zaknaku Makan Lah Oleh Kamu Segala Yang Baik Rizki Yang Kami Berikan Kepada Kamu Dengan Kata Kudu Ada Perintah Makan Maka Segala Usaha Mencari Makan Tadi Karena Berdasar Kepada Ayat Itu Kita Pun Berusaha Mencari Makan Dengan Niat Yang Begitu Sehingga Dia Menjadi Amal Kita Yang Kekal Buat Akhirat Atau Seperti Menjadi Sudagar Apa Kata Nabi At Tajru Sadu Fizum Radhi Shuhada Iyaw Mal Kiamat Orang Sudagar Yang Jujur Tempatnya Sama Dengan Tempat Orang Yang Mati Syahid Jujur Ucapannya Mudah Betul Tetapi Dalam Praktiknya Menegakkan Kejujuran Itu Itu Juga Satu Pengorbanan Tetapi Itu Suatu Alat Untuk Membahagiakan Kita Pada Hari Akhirat Tadi Atau Yang Lain-lain Di Dalam Al-Quran Banyak Perintah Kulumin Samari Makalah Buah-buahan Itu Jadi Kita Disuruh Bertanam Supaya Dapat Melaksanakan Itu Berjalallah Di atas Dataran Bumi Injak Bahu Bumi Itu Makalah Rizki Yang Tetapi Teribumi Jadi Segala Amalan Kita Bukanlah Artinya Saya tidak Mau lagi Mencari Makan Saya Mau Salih Saja Tidak Salih Namanya Itu Itulah Maksud Perkataan Rasulullah Ad-Duniyah Mazra'atul Akhirah Dunia Itu Adalah Satu Mazra'atul Kebun Yang Akan Kita Ambil Hasilnya Nanti Di akhir Sebab Yang kedua Menyadikan Kita Lengah Tidak ingat Itu Kita Pandang Hidup Itu Cuma Yang Sekarang Ini Juga Karena Kelalaian Sudah Masuk Kati Kita Lalai Itu Sama Dengan Tidur Lalai Rafalah Hati Kita Itu Tidur Hati Sebab Itu Banyak Kita Lihat Orang Yang Matanya Nyalang Tapi Hatinya Tidur Lain Dengan Nabi Matanya Tidur Tapi Hatinya Nyalang Matanya Tidur Tapi Hatinya Tidak Terbalik Dengan Kita Matanya Nyalang Tapi Hati Tidur Dibangunkan Disangka Mereka Itu Bangun Padahal Dia Tidur Yang demikian Itu Menutup Akan Kesadaran Hati Sehingga Sama Dengan Tidur Malah Dekat Kepada Mati Mati Hati Hati Itu Apabila Hidup Dengan Kuat Kata Orang Sekarang Menghayati Hati Itu Menghayati Dia Tidak Akan Tidur Walaupun Badan Tidur Tidak Perhatikan Orang Yang Biasa Sembayang Tahajud Tiap Pukul Tiga Atau Setengah Empat Pagi Sebelum Waktu Subuh Datang Walaupun Dia Baru Tertidur Matanya Pukul Dua Namun Dia Waktu Dia Biasa Sembayang Tahajud Tadi Pukul Setengah Empat Dia Sendirinya Bangun Walaupun Dia Sebentar Cuma Tidur Karena Sudah Didesak Oleh Oleh Satu Kersadaran Batin Sehingga Lebih Dulu Bangun Hatinya Daripada Matanya Itu Dapat Kita Perhatikan Tapi Kalau Orang Yang Memang Hati Itu Yang Tidur Sampai Kepada Mata Juga Tidur Kadang Kadang Berlarut Larut Saja Maghrib Tidak Isya Tidak Sampai Jangankan Tahajud Sedangkan Yang Wajib Pun Lay-lay Dia Mengerjakan Karena Dia Tidak Ingat Kehidupan Yang Sejati Bukan Di Sini Oleh Sebab Itu Maka Hidup Yang Sempurna Itu Telah Dituntunkan Oleh Nabi Kita Sallallahu Bagaimana Yaitu Orang Yang Hidupkan Allah Hatinya Bagaimana Allah Menghidupkan Hati Dengan Perasaan Cinta Cinta Kepada Allah Kalau Cinta Kepada Allah Kepada Rasul Kalau Keput Cinta Kepada Allah Ikutlah Aku Supaya Cintamu Itu Bisa Berhasil Wala Mengaku Cinta Kepada Allah Rasul Ditinggalkannya Dia Bikin Ibadat Sendiri Menurut Khayalnya Masing-masing Tidak Jati Rasul Itu Yang Tidak Dipilih Oleh Tuhan Buat Menjadi Utusannya Menerangkan Manakah Anda Tuhan Maka Kelalaian Atau Kesadaran Keduanya Itu Ada Dalam Panca Indra Kita Ada Dalam Akal Dan Hati Kita Kedah Sadaran Hati Atau Kelalaian Hati Sama Juga Dengan Kesadaran Badan Atau Kelalaian Badan Kesadaran Perasaan Terbagi Dua Kesadaran Hati Keduanya Bikin Juga Kesadaran Badan Atau Kesadaran Perasaan Itu Menembuskan Dalam Jiwa Tiap Tiap Tidak Ada Terdengar Perintah Tapi Ada Kesadaran Dalam Batin Dia Bangun Mengerjakan Perintah Sebab Itu Maka Apa Saja Pekerjaan Yang Kita Kerjakan Haruslah Ada Kesadaran Orang Dalam Kata-kata Sekarang Kata Kata modern Menghayati Orang Dia pula Eh Pas Sudah Kunci Pintu Tadi Padahal Tadi Sudah Mengapa Maka Sekarang Diulang Lagi Tidak Pergi Mengunci Karena Dari Tadi Tadi Tidak Tidak Sadar Bahwa Dia Telah Mengunci Cuma Kebiasaan Badarnya Saya Ak Celaka Kalau Beribadat Bukan Seperti Itu Sampai Orang Lupa Pas Saya Sudah Sembayang Tadi Hadirin Yang Terhormat Saya Rasa Untuk Keterangan Pada Hari ini Cukup Sekian Moga Moga Allah Memberikan Ketenangan Dalam Pikiran Kita Sehingga Kita Simpulkan Kehidupan Yang Sejati Itu Itulah Yang Tujuan Daripada Perjalanan Kita Di Dunia Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh